disini saya nyalakan dulu taranisnya lalu saya masuk ke menu disini bisa kita buat model baru create model disini modelnya sudah terpilih sudah ada tanda bintang sana selanjutnya saya klik page lalu disini saya skip aja untuk model name sama model image nya saya masuknya ke ini mode internal rf nya saya matikan dulu untuk menghemat daya juga baru external rf nya diaktifkan ppm ini saya bikin 1-12 aja oke sudah saya exit dulu exit lagi lalu saya matikan lagi rf nya oke oh iya ada yang kelupaan ini saya nyalain dulu aja oke masih ada lagi ya oke ada yang kelupaan maaf ini saya next lagi saya disini masih ada settingan yang belum lengkap karena disini saya masih pakai taer di inputnya lalu di mixernya jadi yang disetting itu disini mixer aja ini saya mau buat jadi jadi AETR jadi aileron ini jadi elevator terus ini jadi throttle terus ini jadi throttle jadi throttle oke lalu untuk tombol bindingnya ini saya pakai trigger yang disini ya itu SH oke sudah jadi susunannya sudah AETR oke sudah sesuai ya saya exit dulu semuanya lalu saya matikan dulu selanjutnya disini selanjutnya disini saya mau pasang modul ini ya oke untuk JR modulnya si taranis ya ini saya masih lihat manual karena saya juga gak hafal groundnya di pin 2 dari bawah jadi saya pasang pin groundnya ke pin 2 dari bawah ya selanjutnya tegangan baterai nomor 3 dari bawah selanjutnya ppm out pin terakhir itu pin nomor 5 di atas oke disini sudah terpasang modulnya nah seperti ini selanjutnya saya mau masuk mode binding disini yang mau saya binding adalah ICIN E011 saya ambil satu baterai ini untuk si drone nya oke ini sebelah sini aja bisa lihat biar bisa kelihatan semua oke ini dimatikan semua untuk binding ICIN H8 ini casingnya Vioribee tapi aslinya ini adalah isinya ICIN E011 ini stick kanan ke kanan atas lalu saya nyalakan drummort nya oke dia masuk mode binding sudah masuk binding ini sekarang saya bisa tes struttle nya oke sudah binding ya oke coba lagi setis maju undur di kanan oke dengan gitu modul multi protokol sudah selesai ini tinggal dirapikan untuk pemasangan nya terserah mau dipasang di dalam atau di luar remote karena untuk settingan nya sendiri itu bisa apa namanya untuk posisi atau yang lainnya itu bisa kita kreasikan sendiri oke sekian aja video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe di channel JV Ranger jumpa lagi di video tutorial dan review berikutnya terima kasih terima kasih